Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel mesin jahit huwa salam sejahtera untuk kita semua pada video kali ini saya akan mencoba belajar mengobras dengan menggunakan mesin jahit butterfly type ini jah8530 cuman perbedaannya cara ngobrasnya enggak pakai sepatu semi obras kalau pakai sepatu semi obras kan dia enggak motong bahannya nah kalau nanti yang saya akan praktekan kita pakai alat tambahan namanya side cutter ini barangnya ini alatnya side cutter nah side cutter ini bisa digunakan di beberapa tipe mesin jahit kebetulan aja ini saya pakai yang tipe butterfly ini jah8530 nah fungsi side cutter ini adalah untuk memotong bahan sama seperti fungsinya viso obras di mesin khusus obras nah ini fungsinya hampir sama karena di mesin butterfly ini sudah ada pola obrasnya jadi lebih mempermudah kita untuk ngobras bahan yang kita mau jahit nanti biar pinggir pinggiran bahan itu enggak berudul saya akan mempraktekkan cara buat ganti sepatunya sama terus kita pasang side cutter ini kemudian kita coba obras dan pola-pola apa yang akan dipakai untuk jahitnya terus settingan jarak sama settingan pengaturan lebar siksaknya harus seperti apa oke simak terus videonya jangan kemana-mana untuk pertama kali yang kita lakukan kita coba ganti sepatunya ya kita buka sepatunya dari ini ini kita kendorin sepatunya ini kita lepas semua ya sepatunya jadi enggak perlu pakai kaki ini sekarang kita pasang side cutternya ini kita buka di dalam kotak side cutter ini ada petunjuk cara penggunaannya dia pakai bahasa Inggris nah oke ini barangnya wajib diperhatikan ya ini kita kendorin botnya tapi jangan terlalu jangan dilepas kalau dilepas dia agak kita megangin ntar aduh ini kelepas sorry sorry asal nempel aja terus nah di bagian ini di bagian yang cowok ini nanti posisinya ada di baut cepatu nih nanti dia masuk ke sini gini tuh nanti gini dia masuk ya itu oke kita pasang ini 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 sedikit ini posisi posisi harus di atas ya nah sekarang kita bantu kencangin pakai obeng ini coba perhatikan ya ini dia yang tadi batang ini batang besi ini dia masuk ke baut garum oke nah sekarang kita coba untuk pilih pola jahitannya pola obras mana yang bisa digunakan untuk di mesin ini oke sekarang saya mau pilih pola obrasnya saya mau coba yang yang F nah ini teman-teman jangan lupa untuk obras ini untuk jahit obras ini pengaturan untuk siksaknya ini harus dikasih nomor 5 ya nggak boleh kurang ini harus pakai yang paling besar karena ini ukuran mesinnya lebar siksaknya 5mm kita pakai yang 5 nah untuk jaraknya jarak ini terserah nih yang penting jangan terlalu yang penting jangan 0 ya ini saya akan coba jenis obras yang pertama pakai pola F ini pola F oke kita akan jahit sekarang kita ambil bahannya ini ini agak diperhatikan teman-teman ya untuk awalnya itu ya untuk awalnya kita perlu gunting ujungnya ujung yang kita mau obras nih ujung ini ya kita gunting sedikit kira-kira 3 cm ya supaya dia masuk langsung ke depan jarum gitu ya ini kita potong dulu 3 cm ya ya kira-kira cukup segini ya baru kita masukin bahannya ke side cutternya ini potongannya sepatunya ini sepatunya tiang sepatu tetap kita turunin terus posisi jarumnya kita posisikan paling atas biar nggak berganggu nah ini masuknya disini tuh ya kelihatan ya teman-teman ya jadi robekannya guntingan bahan yang tadi yang 3 cm itu masuk ke posisi di pisau ini ini pisau ini ya nah guntingan itu masuk ke disitu gitu ya oke polanya udah kita pilih ini kita rapiin sebentar udah sangkut-sangkut ini kita turunin jarumnya baru kita injek ke dalam ini kita rapiin ya kalau bahannya miring-miring ini kita rapiin ya oke kita minta ini ini oke Terima kasih. Terima kasih. Oke, nah cukup ya. Karena kita ini buat praktek aja. Buat belajar aja. Saya cukupin untuk obrasnya segini aja ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah ini teman-teman hasil obrasannya. Nah aku rasa sih gak terlalu jelek. Lumayan bagus. Karena ini pakai benang tatun jadi dia terlihat takut ya. Kalau kita pakai benang obras. Dia lebih lentur, lebih lemes. Bisa lebih baik dari ini. Kita potong aja nih sekalian disini. Oke, itu dia belajar obras. Dengan menggunakan side cutter. Oke juga. Lumayan. Nah kalau teman-teman masih kurang apa. Masih kurang bagus nih. Masih kurang rapet jaraknya. Nah nanti pengaturan jaraknya bisa dirapetin ya teman-teman ya. Di mesinnya. Ini aku pakai benang katun masalahnya nih. Tapi untuk jahit sendiri. Lumayan. Rapih. Tinggal pengaturan jaraknya aja. Kalau mau dirapetin. Oke. Sekian dulu. Tutorial penggunaan side cutter di mesin. Jahit butterfly. A530A. Nantikan video berikutnya. Jangan lupa di subscribe. Di like. Dan di share video ini. Semoga bisa memberikan informasi ke. Teman-teman yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.